Susilo Bambang Yudhoyono temukadir Partai Demokrat di Nganjuk 3 Desember 2023 di Halrum Hotel Nirwana. Dalam acara SBY temukadir ini juga dihadiri oleh Emil Elis Tianto Dardak Ketua DPD Partai Demokrat, Endah Sri Murtini, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Nganjuk, dan para caleg Partai Demokrat baik yang berasal dari DPP, DPD maupun DPC, serta kader Partai Demokrat Nganjuk. Dalam kesempatan ini, SBY memberikan arahan kepada kader dalam memenangkan pemilu 2024. SBY juga mengatakan bahwa turun gunung untuk memperkuat dan melengkapi apa yang telah dilakukan oleh ketung demokrat dalam kompetisi yang makin keras agar tugas dan misi demokrat tercapai. Alhamdulillah, saya masih bisa turun gunung untuk ikut menyukseskan agar dua tujuan kita bisa dicapai. Partai Demokrat meningkat suara dan kursinya, sedangkan Capres yang kita usul menjadi Presiden Medara. Selain itu, Partai Demokrat juga ingin menyukseskan pemilih Presiden, agar calon Presiden yang diusung Partai Demokrat mendapat dukungan untuk memimpin negeri ini. Pak, kenapa Pak harus turun gunung Pak? Iya, turun gunung karena saya sudah punya waktu, Demokrat perlu penguatan karena kita berjuang dalam kompetisi yang makin keras sekarang ini. Di samping AHY, Ketua Umum yang juga sudah memimpin kompetisi untuk Partai Demokrat, saya perlu ikut turun gunung melengkapi. Dengan ikhtiar-ikhtiar yang baik, ikhtiar yang benar, agar suara kami meningkat, jumlah kursi kami juga meningkat. Tentu itu tugas dan misi Partai Demokrat. Saya harus menjadi bagian dari itu semua. Yang kedua, tentu Demokrat juga ingin menyukseskan pemilihan Presiden, agar yang kami usung mendapatkan izin Allah, mendapatkan dukungan rakyat untuk memimpin negeri ini. Dan satu hal, saya sampaikan kepada Ketua Demokrat tadi, kalau berbicara kepada masyarakat, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu banyak berjanji, kalau itu tidak bisa ditepati. Apa yang kami sampaikan, itu dulu pernah kami lakukan, sudah ada buktinya. Nah, sehingga kalau sekarang, insya Allah kalau Demokrat makin besar di DPR, kembali ke pemerintahan, itu juga yang akan kami perjuangkan. Sebagian oleh Pak Jokowi masih dilanjutkan, sebagian tidak lagi kami akan perjuangkan kembali. Karena itulah yang dulu kita lakukan, dan ternyata rakyat senang dengan program-program itu. Makna turun gunung saya untuk memastikan apa yang dilakukan ketua, saya berkuat, agar insya Allah demokratnya makin sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!